Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Holil Stakuf alias Gus Yahya merespons deklarasi yang dilakukan pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden yang digelar di Hotel Majapahit Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023, siang. Gus Yahya mengatakan tidak ada calon presiden atau wakil presiden atasan mana Nahdlatul Ulama, NU. Kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan lagi kali ini bahwa tidak ada calon atas nama NU, kayak Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023. Menurut Gus Yahya, jika ada calon mengatasnamakan NU, maka itu atas kredibilitasnya, sendiri, bukan atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi. Jadi kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU, tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem yang mengusung Anis Baswedan sebagai calon presiden akhirnya sepakat menekan kerjasama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Dalam kerjasama politik itu, kedua parpol itu sepakat mengusung pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju sebagai capres-cawapres pada perhelatan Pilpres 2024. Dengan kesepakatan itu pula maka PKB yang sebelumnya berada di Koalisi Indonesia Maju, Kim, bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional, dipastikan keluar dari koalisi yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres itu. Masih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!